Oke, yuk! Oke, nama gua Ending. Gua udah 12 tahun lebih bekerja di industri kreatif. Sebagai seorang fotografer dan videografer. Ya, pekerjaan gua rata-rata ada di JTVC. Untuk krempa lotak, untuk majalah dengan kaum magazine, dan untuk event, biasanya dengan jarum 12 super fotografer. Dan sekarang gua sedang mendalami profesi sebagai seorang digital strategis yang bekerja di digital agensi di Jakarta Selatan. Sekipun, background gua adalah seorang yang menarik di dunia. Ketika kuliah. Oke, motivasi gua untuk tinggal profesi adalah di setiap karya yang gua hasilkan, di setiap kerja yang gua lakukan, gua pengen kerjaan gua sebenarnya dinotip oleh orang. Itu alasan kenapa gua menjadi fotografer. Ketika gua dipilih di suatu foto, dan foto itu dimuat di suatu majalah. Foto itu bisa dicempat dengan banyak orang. Dan ketika gua dipilih buat videografer. Soalnya, saya bikin divisi untuk krempa lotak. Nah, orang-orang itu juga bisa menikmati iklan saya, yang kita buat, yang kita backlog. Oleh banyak orang. Oh, ini mau ngomongin apa sih? Itu latinya. Kau ceritanya mau ngomongin apa. Nah, proses-proses brainstorming ini tuh yang sebenarnya asik. Kenapa akhirnya saya nekat banget untuk beralih profesi dalam industri kreatif. Nah, hal-hal seperti ini juga gua gak bisa temukan video profesi gua sebelumnya. Seperti accounting, kayak gitu. Oke. Ceritanya kenapa gua bisa jadi strategis. Nah, itu sekitar 2 tahun lalu ketika gua di Asian Games. Untuk mengerjakan opening dan closing ceremonial Asian Games. Sebagai asistan side manager. Itu, pada ban Agustus, gua ambil kelas di Purwajika Sampasul. Jadi, gua belajar tentang digital marketing. Nah, industri nya ada apa aja. Peran nya ada apa aja gitu. Terus, kira-kira job brand-job brand nya ada apa aja. Dan kita bisa lakukan apa yang bisa kita optimize dari brand-brand yang kita bisa mendeng. Nah, itu tuh, patience mulai tumbuh, oh, cek banget nih. Bisa ngulik brand-brand besar, atau brand-brand yang akan jadi klien kita nih. Diarahin kemana, dikajikannya bagaimana, terus penyampaiannya bagaimana secara copywritingnya juga. Terus, campaign idea nya apa. supaya orang-orang itu bisa dapat nilisnya, apa, value perusahaan tersebut. Ya gitu kan. Intinya dari advertising kan, bagaimana value ini bisa nyampe ke masyarakat. Jadi, gitu. pertama gue ada di daya selamat nanti. Tentara gue dengan kerja di daya kajik. Apa brand-brand ini juga? Oke. Oke. Untuk seseorang strategis, yang lo harus lakukan tiap hari nya adalah, lo harus rajin-rajin analyze nih, trend-trend apa yang akan terjadi di society lo. Apakah trend itu bisa diadaptif ke brand yang sudah lo header atau enggak. Apakah pertolongan dari trend itu, sesuai dengan brand itu atau enggak. Lo harus lo analyze dengan benar dan kritik. Dan yang kedua adalah lo harus menyiapkan guideline. Guideline apa nih? Guideline yang harus dipegang oleh semua tim. Dan si brand tadi, ke manakah objective dari campaign ini. Kemudian nge-send audiensnya nih, kita bisa mendeskripsi audiensnya seperti apa, graveyard-nya seperti apa, terus kurang lebih daya belinya mereka sepenting di mana. Kemudian di dalam guideline itu juga akan ada mood board, yang akan dibantu oleh tim kreatif, terus akan ada arahan konten. Jadi kita gimana caranya konten-konten yang kita sampaikan setiap harinya, atau setiap minggunya, atau setiap bulannya. Konten-konten itu mendawa kesesahan atau kesempatan dari si audiens kita nih, melalui brand yang kita pegang kayak gitu. Terus di situ juga akan ada guideline untuk media play-nya nih. Kita akan set di situ audiensnya siapa aja, bagiannya kayak gimana, kumpulnya berapa, dan lokasinya kayak gimana. Guideline- Guideline ini benar-benar kita sebut di media playbook. Jadi ketika A akan ada revisi, revisi yang akan kita hasilkan, atau yang jatuhkan klien itu lebih ke arah guideline tadi. Supaya revisinya tidak subjektif, menainkan objektif. Oh ya ini kita nggak sesuai dengan guideline nih. Soalnya di guideline kita ngomongin A, tapi kenapa positif konten ini kita ngomongin B. Nah itu artifnya lebih objektif kayak gitu. Jadi kita menghindari benar-benar di industri kreatif ini yang namanya selera. Secara gue nggak cocok nih, dengan warna pink. Nah padahal guideline-nya di situ itu emang kita ngomongin warna pink kayak gitu. Jadi, setelah hal-hal seperti itu, supaya kita lebih persisten aja ke depannya. dan yang terakhir juga seorang strategis adalah make sure game frame, atau aktivitas yang sejak jalan di digital, itu jalan sesuai guideline itu tadi. Jadi, menampingi seluruh tim untuk ngawarin atau supervise, guideline itu sudah diterapkan waktu dulu. Jadi supaya kita menjaga konsistensi dari dua brand. Soalnya kita sudah konsisten, lewat yang konsisten, kayak gitu. Dan, ke hashtag, ke hashtag, ke hashtag, dengan objektif yang akan kita achieve. Oke, masalah yang sering kita temuin ketika kita mencari strategis adalah ketika kita harus memenuhi TPI-TPI, dan kita submit, atau kita ajukan ke klien, yaitu sebagai blogging atau kompon indicator. Jadi, untuk mencapai sebuah campaign yang ideal, atau campaign yang kita dipilakan sukses, kita harus memenuhi beberapa segitu yang sudah kita list down. Nah, biasanya sih, hiccupnya ada di dalam internal, si brand ini nih. Jadi, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang ternyata ketika kita sudah deal, kita sudah capai permission, untuk pola murid bersama, ternyata ada beberapa pericaraan internal yang tidak bisa diganggu oh ini kita tak bisa nih tapi gimana caranya supaya IPA kita tetap sejar biasanya disini kita bikin ulang atau kita sesuaikan plan yang kita bikin supaya mendapatkan IPA yang tadi kita akan adjust ulang campaign yang kita suggest planning yang kita suggest nah itu kita akan menunjukkan mulak dalam campaign apakah plan yang baru tidak mengganggu managerial atau kepentingannya yang ada di dalam dengan brand jadi lebih ke arah solusinya brainstorming dengan teman kita sendiri soalnya ada beberapa hal yang kita bisa ubah nih dan kemudian kita sampaikan juga ke client untuk beberapa perubahan-perubahan kita kita align dengan alpha kalau di ingat atau enggak oke kualitas apa yang harus kita miliki ketika lo pengen jadi salah strategis menurut gue adalah lo harus endurance kualitasnya adalah endurance yang kedua adalah lo harus explorative jadi explorative parah dalam artian lo harus ngerti nih ada apa nih yang digomongin atau brand lo kena kena serangan digital kah? atau kayak gimana lo harus bener-bener bisa explorative itu karena lo perlu tahu nih keinginan audience lo ini shifting atau enggak atau tetap seperti itu misalnya sekarang audience lo tuh haus cari air minum apakah akan tetap seperti itu? jangan-jangan ketika dia haus dia akan cari es teh manis atau dia akan cari es kelapa muda itu yang harus lo pegang tuh gimana supaya ketika audience lo mulai shifting nih ketika dia haus dia mulai mengkonsumsi teh foto-foto itu harus lo kebalikin lagi nih gimana caranya supaya ketika dia haus dia melihat equity itu sebagai solusi untuk mengatasi kaosan jadi itu yang harus lo pantengin tuh jangan sampai kompetitor dari brand lain itu ngambil marketnya lo kayak gitu itu yang harus bener-bener lo jagain dengan seksama seperti itu dan endurance adalah ketika ada hal-hal yang tidak lo inginkan itu terjadi ketika misalnya contohnya ada brand yang tiba-tiba ada yang diserah sama brand lain nih nah ini gimana nih untuk adaptifnya ini nih untuk jagain supaya campaign lo tetap berjalan untuk jagain juga supaya KPI-KPI-nya itu tetap achieve kayak gitu seperti itu ketika jadi strutnya udah libung tiba-tiba udah lesu tim lang lain gak akan ada yang jagain tuh gak akan cerai berai kurang lebih kayak gitu jadi itu pentingnya kota jangan memiliki jadi seorang satik nomor 2 ketika lo ambil kuliah lo penting banget memperhatikan apa yang lo ambil gitu ketika kuliahnya tadi jadi jangan sampai ketika lo kuliah 4 tahun 5 tahun apa yang lo kerjakan sekarang ini gak relate karena menurut gua itu buang-buang waktu pertama yang kedua lu buang-buang buang-buang juga buang-buang resource kayak gitu dan ketika lo kerja juga gak akan kepake jadi buat apa kayak gitu dan di kasusnya gua supaya gua bisa relate dengan industri gua sekarang gua sempet ngambil kelas muliah ulang lah istilahnya gitu gua di kas startup school kayak gitu dan disitu gua otomatis gua keluar uang lagi kayak gitu gua keluar uang lagi gua keluar waktu lagi jadi yang gua lakukan untuk gua menjajarkan diri dengan orang-orang krakit yang lain adalah gua harus bener-bener extra mile disitu dan ketika gua udah di industri ini gua udah tetapin gua harus ngejar ketinggalan gua yang banyak itu dengan jam-jam yang gua rela habisin gua rela buang-buang nah ketika kuliah kalian perlu memperhatikan tulisan apa yang kalian ambil dan tidak sulit apa yang kalian ingin pelajari soalnya kalian gak perlu buang-buang waktu kalian gak perlu buang-buang uang kalian gak perlu buang-buang bisnis jadi dengan industri yang udah kalian dalami kalian juga akan mendapatkan relasi yang secubis dan kerjaan-kerjaan kalian kedepannya atau karim-karim kalian kedepannya itu juga berdasarkan relasi-relasi yang kalian punya dan di kasusnya gua teman-teman akutansi gua juga gak akan memberikan apapun gitu ya di industri yang gua sekarang kerjakan jadi bener-bener extra mile sih untuk posisi gua sekarang tips untuk menjadi seorang strategis yang baik yang pertama dan yang paling penting lu harus listen lu harus mendengarkan semua orang soalnya itu inset-inset yang dapat tahu itu bisa menjadi sebuah rencana baru itu akan menjadi sebuah rencana baru dan yang kedua adalah lu harus adaptif dan ketika lu listen lu harus gimana caranya apa yang lu dengar apa yang lu dapatkan itu bisa lu implementasikan ke brand-brand yang lu pegang ketika lu listen dan lu gak bisa implementasi itu sampai juga dan informasi itu sih menurut gua tips yang kalian harus punya untuk ketika kalian menjadi seorang strategis kalian harus listen kalian harus benar-benar menjadi penangan yang baik jadi pengamatan yang baik terus kemudian kalian harus mengadaptasi itu semua ke brand-brand yang kalian pegang atau propongan yang kalian buat atau kegiatan-giatan yang akan kalian bagikan ke klien lu udah tahu kerjaan gua sebagai digital strategis itu kayak gimana lu udah tahu daily activity gua sebagai digital strategis gimana nah sekarang tinggal call dari lu sendiri gua saranin jangan buang-buang waktu jangan buang-buang hours jangan buang-buang soal resource yang betul ya berkulia lah sesuai information kalian explore duty kalian ketika kalian banyak kuliah jangan explore duty kalian ketika kalian banyak kuliah Terima kasih telah menonton!